Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penembusan Selamat petang para kekasih Mari kita akan duduk kepala kita kemasuk dalam doa Bapak yang baik dalam sorga Oleh anugerahmu saja Kami boleh kembali berkumpul di dalam Zoom Meeting pada petang hari ini Di dalam Bible Study GKG Tuhan hamba percaya engkau menyiapkan bagi setiap kami Baik para full timers maupun juga part timers Yang melayani engkau sebagai aktivis gereja Sebagai kepala rumah tangga Sebagai kaum awam yang berbisnis Ataupun mempunyai profesi yang lain selain hamba Tuhan Engkau akan memberkati kami melalui firman Karena firmanmu universal Global Dan bisa memberikan pada kami ajaran-ajaran Yang memberikan apa saja Yang membuat berhasil Usaha kami dan pelayanan kami Oleh sebab itu pekerjaan kuasa gelapan Roh kebimbangan dan segala gangguan-gangguan yang lain Kami hancurkan dalam nama Yesus Dan darah anak domba Allah Membasu dan menyucikan dan melayakan kami Kami akan menerima sabda Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat dalam penebus kami Dan kita semua mengaminkan Amen Para kekasih kita masuk pada bagian yang ke-14 Dari 10 tekad rohani peraih sukses Karena kita lama tidak ketemu Maka saya akan mengulangi sedikit Masing-masing ya Masih ingat ya Mari kita akan menghafalkannya Semua bersama-sama ya Yang pertama Apa? Anda punya pikiran Kristus Katakan saya harus punya pikiran Kristus Kemudian yang kedua Kita hafalkan ya Yang kedua adalah Katakan saya adalah anak Tuhan Saya adalah anak Tuhan Sekali lagi Saya adalah anak Tuhan Jadi walaupun saya dan Anda adalah hamba Tuhan Tetapi posisi pertama kita adalah anak Jangan lupa Hamba itu posisi kedua Sehingga dengan demikian Kita menghambakan diri Seperti anak Melayani bapaknya Ya Dalam maliaki kemarin terakhir Saya sudah jelaskan hal itu Yang ketiga Para kekasih Adalah Anda bisa mengatasinya Katakan Saya harus bisa mengatasinya Semua problem Semua problem Selalu bisa menangani Selalu bisa menangani Ataupun kita Mungkin Ah saya tidak mampu Mungkin dia mampu Selakan kepada dia Sedara Lain kalau dia itu memang mempunyai talenta Atau dia seorang pemimpin Boleh Kita sebagai bawahan Menyerahkan pada dia Sebagai pemimpin Untuk dia menyelesaikan Ya Tetapi kalau kita sendiri Pemimpin yang mau selakan sama siapa Ya selakan sama Tuhan kan Nah kalau kita menyerahkan sama Tuhan Berarti kita pasti bisa berhasil Ya Puji Tuhan Dan yang keempat Ya mohon dihafalkan ya Yang keempat adalah Dan saya akan bicara panjang disini Anda akan Mengalahkan mereka Katakan Saya akan mengalahkan mereka Yaitu semua Penentang Semua problema Dan pekerjaan iblis Ya yang percaya Beri tepuk tangan Bagi dia Haleluya Para kekasih Disini kita Melihat Ini ayat Yohanes 14 12 Akan menjadi ayat pokok kita Dalam pelajaran ini Ya Sekali lagi kita akan membacanya Mohon seorang saudara Suka membacakan bagi kita Yohanes Fasal yang keempat Belas Ayat yang ke dua Belas Injil Yohanes Fasal yang ke-14 Ayat yang ke-12 Yohanes 14 Yohanes 14 Ayat ke-12 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Badan siapa Percaya kepadaku Ia akan melakukan juga Pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada itu Sebab aku pergi Kepada Bapak Amin Terima kasih Ibu Titi Para kekasih Ayat ini Harus dipegang Inilah yang membuat Kita bisa mengalahkan mereka Amin Sebab ayat ini Memberikan hak Ya Dan sekaligus Otoritas buat kita Bicara soal hak Itu soal properti Ya Soal duniawi Just money Material Tetapi Otoritas Itu adalah Ilahi Spiritual Jadi kita mempunyai hak Kita mempunyai otoritas Dengan ayat ini Ya sedara Ayat ini luar biasa Sebab Tuhan mengatakan Karena aku pergi Kepada Bapak Jadi aku meninggalkan kalian Jadi kalian Harus mampu Kalian harus Mumpuni Kalian Kalian harus Berkemenangan Ya Sebab dia mengatakan Bahkan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada itu Daripada yang Yesus lakukan Yang sudah mereka Saksikan Sudara Itu banyak mujijat Banyak sekali Yohanes mengatakan Pada Fasal terakhir Ayat terakhir Dari Injilnya Dia mengatakan Sesungguhnya Tidak cukup Air di lautan Menjadi tinta Untuk menuliskan Segala perbuatan-perbuatan Ajaib Dari Allah Sudara Itu memang Benar demikian Jadi Anda Akan mengalahkan Mereka Kita akan mengatakan Amen Aku punya hak Aku punya otoritas Katakan Saya punya hak Saya punya otoritas Sedara Sedara Tidak akan pernah takut Tidak akan pernah Kecil hati Tidak punya uang Padahal pekerjaan Kebutuhannya banyak Pelayanan Kebutuhannya banyak Keluarga Kebutuhan banyak Sedara Tidak usah takut Tidak usah khawatir Tidak usah grogi Mujijat akan terjadi Sebab dia menjanjikan Yohanes 14.12 Para kekasih Jadi itu tidak boleh lupa Ayat yang kedua Dari Yesaya 54 Ayat 17 Setiap senjata Yang ditempa Terhadap engkau Tidak akan berhasil Wow Jadi kita harus tahu Bahwa Kita itu betul-betul Dikuasai oleh Roh Allah Kita betul-betul Menerima hak Dan otoritas kita Jadi Kalau kita merasa Tidak mampu Ya semua orang Harus nyadar Bahwa tidak ada manusia Yang mampu itu Tidak ada Tetapi manusia Yang berharap Kepada Tuhan Yang beriman Kepadanya Dan yakin Akan kuasanya Maka manusia ini Akan mempunyai hak Dan Otoritas Sehingga Kalau tadi Kita bisa melakukan Pekerjaan yang besar Musuh yang besar Sekalipun Yesaya 54 Ayat 17 Musuh yang besar Sekalipun Tidak bisa Kita tidak mempan Dengan senjata-senjata Mereka Dengan racun-racun Mereka Dengan segala Trik Dan Taktik mereka Mereka Tidak akan menang Terhadap kita Katakan Luar biasa Katakan Saya harus Demikian Jadi saya Meneguhkan Semua saudara Yang melayani Tuhan Ataupun Sebagai partimer Aktifis gereja Saja Ini rahasia Harus dipegang Ya sangat Simple sekali Jadi apa Alasan utama Sehingga kita Bisa demikian Berdasarkan Yohanes 14 Ayat 12 Kita harus Yakin demikian Sebelum Saya menginjak Lebih jauh bersama Dengan Anda Menjelaskan Maka saya akan Menunjukkan Salah satu Gangguan Ya Salah satu Ada beberapa Salah satu ini yang Termasuk Paling penting Dan paling seringkali Menggejala Menggejala Di dalam hidup kita Ya Simptomnya Gejalanya Secara psikologis Ini yang menyebabkan Kekalahan Saudara Jadi lebih baik Kalau ada sesuatu Kegagalan dalam Rumah tangga Katakanlah Istri atau suami Ya Kan seringkali Suami dan istri Itu pada gengsi Tidak boleh Suami dan istri Harus Menyadari Kenapa Kok kita bisa kalah Kenapa kita bisa rugi Keuangan Kenapa kita Tidak happy Akhir-akhir ini Kenapa kita Selalu berantem Kenapa kita Tidak Senang Hidup bersama-sama Ya Saudara Jadi Ada yang menyebabkan Salah satu penyebab Besar Fatal Yaitu Narsis Narsis ini dalam ilmu Kejiwaan Psikologi disebutkan Dalam bahasa Inggris Sebagai Narcissistic Personal Disorder Narcissistic Personal Disorder Atau NPD Yaitu Sesuatu Kelainan Ya Kelainan Kejiwaan Secara personal Di bidang Narsis Masih ingat Narsis ketika Awal-awal Orang banyak Ya foto sendiri Selfie Bivi Nah Seringkali orang Dimana saja Dia mau foto Diri sendiri Kalau itu untuk diri sendiri Masih mending Tapi dia mau sebarkan Sehingga dia dinamakan Narsis Kalau ini Kelewatan Ini malah berbahaya Dia maksudnya Mencari tenar Popularitas Ketenaran Followers Melalui Instagram Melalui Facebook Melalui Yang lain-lainnya Saudara Tetapi Kalau orang Mengerti ilmu Jiwa Justru khawatir Ini Orang ini Si X ini Dia mengunggah Banyak foto Tentang dirinya sendiri Dengan memuji Dirinya sendiri Itu sebagai Orang Narsis Narsis Yang kelewatan Saudara Nanti kita akan Melihat Lima kerugian Nah Inilah yang Kita tidak sadari Secara rohani Juga demikian Kita suka Narsis Secara rohani Nah Ini membuat Kita lemah Ini membuat Kita Tidak bisa Dipercaya Sama Tuhan Karena kita Akan menghimpun Pujian Untuk diri kita Ya Wah Gayanya dia Hebat ya Banyak orang memuji dia Kasih like Kasih jempol Jempol kanan Jempol kiri Tangan Jempol kaki kanan Jempol kaki kiri juga Saudara Semua orang ingin Dia ingin Semua orang memuji dia Ya Saudara Tapi kalau pada batas normal Tidak apa-apa Saudara mau selfie Di satu tempat yang Belum pernah saudara kunjungi Atau yang indah Saudara mau selfie Mau wifi Itu tidak apa-apa Itu normal Karena memang Secara Filosofi Semua manusia lahir Dengan sifat Narsis yang minim Itu secara Filosofi Falsafah Ya Jadi semua manusia Lahir dengan sifat Narsis yang minim Contoh Bayi Dia belum ngerti apa-apa Dia belum bisa pegang Handphone Untuk dia selfie Tetapi Dia bisa narsis Caranya bagaimana Tau-tau dia Nangis Wee 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 Gak persis ya Saudara Nah Wee Wee Itu padahal Tidak ada apa-apa Ya Kadang-kadang dia nangis Karena sakit perut Lapar Digigit nyamuk Tapi gak ada apa-apa Dia menangis Itu dia narsis Karena memang Kodrat manusia Lahir dengan Sifat narsis Minim Minimal Ya Tetapi ketika Mulai beranjak Dewasa Jadi setengah umur Menjadi dewasa Remaja Nah itu bertambah-tambah Para kekasih Di dalam Pelayanan pekerjaan Tuhan Ada orang-orang Hamba-hamba Tuhan Yang narsis Sedara Yang Hanya Mempunyai Keinginan Dia banyak Dipuji Banyak Dilaik Sedara Banyak Followersnya Nah itu Tidak boleh Kalau itu Secara alamiah Memang Memang Orang Setuju Dengan pendapat Dia Atau dengan Kotbah Dia Nah itu Dari Tuhan Tetapi Banyak orang Membeli Membeli Like Sedara Itu bisa dibeli Saya pernah ditawari Saya tidak mau Sedara Itu sebab Anda dan saya Harus tahu Narsis di dalam Ladang Tuhan Itu berbahaya Sekali Ya Nah Marilah Saya ingin Supaya kita semua Minta Supaya Tuhan Memberikan kepada kita Urapan roh kudus Supaya kita ini Fokus Bukan pada diri kita sendiri Narcissistic Personal Disorder Atau NPD Ini Sedara Adalah satu penyakit Kejiwaan Dan sekali lagi Ini kalau kelewatan Akan membawa Hasil tidak baik Sehingga banyak Hamba Tuhan Yang mempunyai NPD Ternyata mempunyai NPD Di dalam pelayanannya Tidak akan berlangsung lama Sedara Itu sebab kita harus Memagari diri kita Dari NPD Ini Supaya apa Supaya kita safe Sampai kita mati Dalam pelayanan Pekerjaan Tuhan Yang setuju katakan Amen Ya Nah itu sebab Pada awal ini Saya ingin mengajak Untuk kita mengambil Minyak urapan Dan kita mau Mengurapi diri kita sendiri Kita minta Kesembuhan Bagi jiwa Ya Saya tidak mengatakan Anda Dan saya Mengidap NPD Ini Tidak Tetapi kita harus Dilindungi Kita harus Dijaga Kita harus Dipagari Dengan pengurapan Dari Tuhan Sehingga fokus kita Bukan pujian Bukan uang Bukan segala Kenikmatan dunia Tidak boleh Fokus kita Fokus kita sebagai Hamba-hamba Tuhan Pelayan-pelayan Sidang Sudara adalah Memuliakan Tuhan Menyenangkan hatinya Seperti anak Yang melayani Bapaknya Maka Bapak Akan menyayangi Anak ini Ya Itu sebab Saya ingin kita Menyiapkan Minyak urapan Kita akan Segera mengurapi Kepala kita sendiri Mari bubuhkan pada Jari Tangan Anda Mari kita akan Berdoa bersama-sama Sedara Kita angkat dengan Tangan kanan kita ini Ke atas taruh tangan kiri Pada jantung kita Dan mari kita akan Berdoa Ya Allah Roh Kudus Pada awal Daripada pelajaran ini Hamba bersama Para kekasih Mencamkan Hak dan Otoritas kami Tetapi Ada yang bisa Mengganggu kami Ada yang bisa Menjebak dan Menjegal kami Yaitu NPD Narcissistic Personal Disorder Kiranya Tuhan Ketika kami Menumpangkan Tangan Pada dahi kami Pada kepala kami Engkau menyucikan kami Daripada penyakit NPD ini Karena ini Membahayakan kami Oleh sebab itu Saudara Mari kita akan Berseru bersama Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Silahkan Ditumpangkan tangan Dioleskan Dalam nama Yesus Darah Yesus Dan roh kudus Mengurapi kami Serta melayakkan kami Untuk diurapi oleh Tuhan Dikuduskan Disucikan Dari keinginan Untuk boasting Untuk sombong Untuk congkak Untuk tampil Dan kelihatan Sekali Supaya kami Boleh merendahkan diri Kami berkurang-kurang Dan engkau bertambah-tambah Dan namamu Dipermuliakan Sehingga kami Diperkenan Dilayakkan Melayani pekerjaan Engkau Dengan berhasil Dengan membawa Hasil banyak jiwa Datang kepada Tuhan Berkati para kekasih Yang mengikuti Bible Study ini Mulai dari saat ini Sehingga mereka Boleh mengalami Mujijat-mujijat Tuhan Dalam pelajaran ini Dan mereka Akan mendapatkan Kemuliaan Tuhan Di atas muka bumi ini Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat Dan penebus kami Dan kita semua Yang percaya Dia diurapi Mengaminkan Amen Beri kemuliaan Yang baik bagi dia Para kekasih Saya akan lanjutkan Jadi Para kekasih Inilah yang akan Saya tunjukkan Dan Kalau saudara Memperhatikan Orang-orang Yang mempunyai Penyakit Kejiwaan Gejala NPD ini Mereka Tidak mempunyai Satu Keyakinan Pada Satu Kepada Tuhan Yesus Tidak kuat Imannya Ya Mati Mati Nyala Ya Padam Nyala Padam Nyala Itu rohaninya Maju Mundur Maju Mundur Sedara Maju 10 meter Mundur 10 meter Ya sama aja Ya sedara Jadi Kita tidak Mempunyai Sesuatu Perkembangan Sedara Itu yang membuat Saya Harus bertobat Ya sedara Saya tunjukkan Ada 5 kerugian Besar Bila Seorang Pebisnis Dia Bisnis Dia Dengan berhubungan Dengan dunia ini Dalam Marketplace Atau Dia melayani Pekerjaan Tuhan Sedara Maka ada 5 kerugian Ya Yang Seringkali Kita Nyadar Sudah agak Terlambat Itu sebab Lebih baik Kita belajar Ya sedara Sedikit kita Melihat Tentang Psikologi Penyimpangan Pribadi Narsistik Ya NPD tadi Narsistik Personal Disorder Yang pertama Sangat reaktif Terhadap kritik Sedara Jadi Kalau seseorang Dia tidak bisa Dikritik Dan dia selalu Menganggap Opini Dan idenya Pikirannya Selalu benar Dia pasti Mempunyai Penyakit NPD Ini tersembunyi Ya Sedara Ini sudah Tanda Bahwa dia Harus berubah Dia harus Terbuka Dengan kritik Walaupun kritik Itu salah Tetapi Dia Dengan kritik Ini Dia seperti Dihantam Dan dia Mau bertahan Ketika dia Dihantam Nah itu Kritik itu Salah Tidak betul Ya barangkali Tidak betul Ada kritik yang betul Ada yang tidak Tapi dia Bisa bertahan Ya Dia menanggapi Secara positif Dan dia bisa Malah Ya kata surat Yakubus Malah bisa Meyakinkan Orang tersebut Sehingga Dari musuh Menjadi kawan Ya Dari Musuh Menjadi Sahabat Nah Ini orang Yang lepas dari NPD Yang kedua Tidak memiliki Rasa secure Dia merasa insecure Tidak aman Ya itu sebab Dia selalu Kemana-mana Dia selalu Membawa orang-orang Ataupun selalu Kemana-mana Dia ada Pengawal Dan lain sebagainya Dia tidak secure Sama sekali Ya saudara Sehingga dengan demikian Dia selalu ketakutan Khawatir Ya saudara Sudah diberkati Tuhan Dengan sebulan Atau seminggu uang Segini Dia merasa Tuhan Kok terlalu sedikit Kalau nanti aku sakit Atau anakku sakit Bagaimana Tuhan Nanti kalau aku tua Bagaimana Tuhan Ini insecure Ya saudara Jadi Ini akibat apa NPD tadi Yang ketiga Mau menang sendiri Dan defensive Defensive berarti Selalu membentengi diri Ya saudara Ya ini ada hubungannya Dengan nomor dua tadi Karena tidak merasa Secure Sehingga Dia defensive Dan lebih kelewatan lagi Dia selalu menang sendiri Dia tidak mau Dikalahkan oleh orang lain Walaupun dia tahu Aku ini Maaf ya Maaf Saya memberi contoh saja Aku ini orang bodoh Tidak punya Pendidikan apa-apa Atau aku ini orang melarat Tetapi Saudara NPD ini juga Kena pada orang melarat juga Banyak yang kena Tetapi tidak merasa Bahwa Aku itu harus Belajar Untuk aku bisa Mandiri Untuk aku bisa berhasil Sekalipun Tidak punya SDM yang baik Selalu ingin menang sendiri Nah Orang lain jengkel loh Saudara Orang lain yang melihat saya Macam begini ini jengkel Kamu itu siapa Tidak bisa apa-apa Tapi kamu kok kayak begitu Petetang-peteteng Dalam bahasa Jerman Sudara Itu sebab Saya dan saudara harus tahu Seringkali Saya dan anda ini Kita ini Ada tersembunyi Sesuatu Sehingga kita merasa Insecure Dan Apa Respon berikutnya Kita terlalu defensif Dan kita mau menang sendiri Ya saudara Tidak ada yang boleh menang Ya Karena yang sudah menang Itu adalah Tuhan Yesus Kristus Amen Yang keempat Mudah meledak Bila dapat opini yang berbeda Bisa mudah meledak Ya saudara Kita boleh menyanggah Kita boleh memotong Dan menyanggah Orang yang Bicara tidak benar Bicara tidak benar Kalau dia bicara benar Jangan disanggah Jangan dipotong Jadi ketika orang bicara Saya harus menimbang Saya harus minta hikmat Dari Tuhan Seorang pemimpin Harus minta hikmat Tuhan Bicaranya dia benar apa enggak Tuhan Apa yang dia katakan itu Hai roh kudus Kasih tahu kepada hamba Apa yang dia katakan Benar apa tidak Kalau benar Kita diem Sampai dia selesai bicara Ya saudara Bukan kita tidak boleh Memotong orang bicara Bukan kita tidak boleh Menyanggah Tetapi Kita tidak boleh Meledak Artinya Emosional Ya Tidak rasional Orang emosional Tidak rasional Kita boleh marah Pada pegawai kita Pada anak kita Pada bawahan kita Sedara Tetapi harus rasional Itu namanya Tidak meledak Harus cengli Harus logis Jangan mau kita sendiri Seperti nomor satu Dan nomor dua Itu tadi Ya Nah inilah Yang seringkali Seorang tidak punya Integritas Integritasnya hilang Karena nomor empat Ini Itu sebab kita harus Minta kepada roh kudus Kita mau pura-pura Tidak bisa Saya mau kelihatan baik Di luar Tidak bisa Percuma Cuma sebentar Akhirnya ketahuan Saya Jadi Saya harus minta Kepada Tuhan Supaya Saya Dibebaskan Dari gejala NPD ini Yang terakhir Suka merendahkan Orang lain Ya Kalau urutannya Satu, dua, tiga, empat Pasti kena lima Ya Pasti hasilnya lima Entah dalam hati Kita menghina orang Merendahkan orang Atau kita Keceplosan bicara Merendahkan orang Ya Para kekasih itu Sebab NPD ini Adalah suatu penyakit Yang tersembunyi Di dalam kita Pemasmur mengatakan Daud mengatakan Tuhan selidikilah hatiku Dan temukanlah Jalan-jalan yang salah Jalan-jalan yang keliru Di dalamku Ini lima jalan yang keliru Yang ada di dalam setiap orang Ya Kalau dia tidak Ospada dan dia tidak Minta disucikan Oleh roh kudus Oleh darah Yesus Melalui perjamuan kudus Melalui pengurapan minyak Maka saya Dan saudara Kita tetap Sampai mati Kita menghidap penyakit ini Itu sebab Dalam pelajaran ini Kita harus mohon Kepada Tuhan Tuhan sucikan hamba Dari penyimpangan pribadi Narsistik ini Kurang N Kurang R itu ya Narsistik Saya nulisnya Narsistik ya Itu Nasi dengan stick Nah Itu Nasi stick itu Nampaknya Nasi dengan stick Stick ayam Atau stick beef Jadi Kurang R Tolong saudara tambah ya Nah Penyimpangan pribadi Narsistik Para kekasih Itu sebab Saya ingin mengajak Untuk kita semua Mohon kepada Tuhan Ya Anak Tuhan Wajib Apa Ini yang terakhir Slide terakhir Yang Saya sampaikan Tiga minggu yang lalu Ya saudara Tiga minggu yang lalu Nah Para kekasih Wajib apa Saya tulis Imitating Christ Meniru Kristus Dari mana Saya dapat ayatnya Ya tadi Dari Yohanes 14 12 Ya Tadi kan Yesus berkata Aku pergi kepada Bapak Aku meninggalkan kamu Kalau kamu percaya Kepadaku Kamu akan melakukan Pekerjaan Pekerjaan Bahkan yang lebih besar Daripada itu Artinya apa Kamu akan melakukan Sama seperti yang Aku lakukan Kamu niru aku Jadi apa yang Aku lakukan Kamu bisa lakukan Gak usah khawatir Pasti kamu bisa Ya saudara Begitulah Ya Ceritanya begitu Jadi Tuhan ingin Supaya Kita itu Percaya Sebegitu Percaya Sampai Kita niru Dia Di dalam dunia Di dalam dunia Pekerjaan Pekerjaan kuasa Kegelapan Ya Perdukunan Ataupun Mistik Pemimpinnya Mengatakan pada Bawahannya Pada muridnya Kamu percaya Sama aku Makan ini Bara api Mulutmu tidak Gosong Kamu tidak akan Panas Dicambuk Dengan cemeti Dipaku Berjalan Di dalam api Karena dia Percaya Kepada Gurunya Gurunya Percaya Kepada Setan Maka Betul dia Tidak mengalami Sudara Itu sebab Tuhan ingin Supaya anda Dan saya Tahu Bahwa Disini Kita Harus Meniru Tuhan Yesus Bukan Meniru Duniawi Apalagi Setan Sebab Kalau kita Tidak Imitating Christ Maka Kita akan Imitating Setan Kita akan Imitating Worldliness Kita akan Meniru Duniawi Itu sebab Kita harus Meniru Christus Sedara Maka Kita tidak Mempunyai Keinginan Dan Iblis Tidak Mempunyai Akses Masuk Dalam Hidup Kita Banyak Orang Hanya Dipakai Tuhan Sementara Waktu Kenapa Karena Dia tidak Bisa Imitating Christ Terus Terusan Dia Hanya Meniru Christus Kadang Kalah Kita Tidak Boleh Kita Harus Seumur Hidup Kita Yang Meniru Christus Maka Jalan Kita Pasti Benar Sedara Pasti Benar Kalau Sedara Melihat Pertandingan Robot Dari Universitas Universitas Ataupun Dari Negara Negara Sedara Di Dalam Ilmu Robotik Sekarang Dunia Akan Masuk Pada Robotik Robotik Maka Sedara Tau Ini Robot Robot Ini Tidak Usah Diajari Karena Dia Sudah Diprogram Beda Itu Dengan Remote Control Yang Anak-anak Punya Ya Menerbangkan Pesawat Dengan AC Remote Control Ataupun Kereta Api Ataupun Mobil-mobilan Tidak Kalau Robot Itu Sudah Diprogram Dia Disuruh Apa Dia Akan Jalan Naik Tangga Bawa Minuman Ya Menggandeng Menonton Anjing Untuk Pagi Berjalan Dia Sudah Dia Sudah Program Kita Tidak Usah Mengatur Lagi Para Kekasih Demikian Juga Dengan Saya Dan Anda Kalau Kita Imitating Christ Kita Meniru Christ Itu Sudah Menjadi Program Kita Akan Dengan Sendirinya Berjalan Sesuai Dengan Itu Sedara Orang Membuat Mobil Pada Zaman Ini Ya Kecuali Ada Mobil Yang Sangat Mahal Roll Royce Misalnya Roll Royce Itu Dibikin Dengan Tenaga Manusia Sedikit Sekali Memakai Alat Alat Semua Dengan Dengan Craft Crafts Dengan Keahlian Seni Tangan Manusia Jahitnya Jahitnya Kulit Jok Kulit Dashboard Kulit Panel Panel Pada Pintu Itu Semua Dengan Jahitan Tangan Kayak Ibu Dengan Tangan Bukan Dengan Mesin Jahit Dengan Tangan Dengan Tangan Nah Tetapi Banyak Mobil Mewah Dan Mobil Biasa Dengan Robot Sehari Bisa Puluhan Saya Pernah Membaca Satu Merk Yang Terkenal Di Indonesia Yang Tidak Begitu Mahal Sedara Dia Membuat Dia Membuat Satu Mobil Ya Baik Saya Terus Terang Saja Satu Mobil Kijang Itu Hanya Dalam Waktu 7 Koma 13 Det 7 Menit 13 Det Saudara Bisa Bayangkan 7 Menit Jadi Satu Mobil Kijang Kenapa Karena Robot Yang Mengerjakan Mesin Mesin Semua Kerja Langsung Keluar Pasang Kaca Dicek Selesai Sehingga Mobil Sejuta Sejuta Umat Itu Cepat Sekali Karena Di pasaran Dia Laku Sekali Nah Saudara Robot Itu Dia Tidak Usah Diperintah Lagi Begitu Sudah Mulai Dari Awal Ujungnya Sebuah Plat Baja Masuk Pada Pencetakan Untuk Dibuat Bodi Monokok Daripada Mobil Begitu Itu Masuk Semua Sudah Mulai Program Sampai Dengan Terakhir Pemasangan Kaca Pemasangan Jok Dan Keluar Dari Pengecatannya Antikaratnya Roda Rodanya Mesinnya Semua Saudara Hanya Tujuh Menit Tiga Belas Detik Satu Kijang Selesai Jadi Nah Apa Sebab Sekali Lagi Karena Dia Sudah Tidak Usah Diperintah Orang Yang Imitating Christ Dia Meniru Christus Sudara Itu Juga Dengan Demikian Saya Meniru Christus Maka Saya Punya Jalurnya Sudah Harus Itu Sudah Saya Gak Bisa Kesana Gak Bisa Kesana Nanti Kesana Namanya Tidak Meniru Christus Meniru Setan Nah Para Kekasih Disinilah Ujian Seorang Yang Melayani Tuhan Supaya Apa Supaya Bisa Berhasil Dia Apa Yang Kita Harus Imitate Yang Kita Harus Tiru Karakter Ilahinya Saya Sudah Jelaskan Pada Tempoh Hari Kedua Kasih Dan Kelembutannya Tiga Keberanian Dan Kebijakannya Dia Berani Karena Dia Bijak Karena Dia Bijak Dia Berani Sudara Nah Ini Harus Ditiru Sama Kita Orang Unselfishness Yang Tidak Selfish Tapi Suka Memberi Suka Menolong Suka Mendoakan Sudara Nah Disinilah Allah Bisa Memberkati Kita Kalau Saudara Seorang Pebisnis Atau Seorang Yang Pengajar Seorang Yang Memberikan Jasa Mengajar Sebagai Guru Atau Dosen Atau Ibu Dalam Produksi Rumah Tangga Ibu Untuk Dipasarkan Offline Maupun Online Maka Kita Semua Membutuhkan Ini Karena Ini Akan Menarik Berkat Tuhan Dalam Hidup Kita Sehingga Bisnis Saudara Produksi Saudara Marketing Penjualan Saudara Keuangan Saudara Juga Pelayanan Kita Sebagai Hamba Tuhan Full Timer Berhasil Hanya Niru Robot Itu Mengerjakan Karena Ada pola Di dalamnya Dalam Komputer Dia Dan Dia Tidak Bisa Menurut Maunya Sendiri Dia Tidak Bisa Saudara Nah Itulah Sebabnya Saya Dan Anda Kita Harus Minta Maka Hasilnya Pasti Hebat Apa Hasilnya Ya Kembali Laki Pada Yohanes 14 12 Kamu Akan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Bahkan Yang Lebih Daripada Itu Nah Ini Hasilnya Mereka Kasih Itu Sebab Kita Seringkali Kita Berkata Aku Tidak Mau Muluk Aku Tidak Mau Cita-cita Terlalu Tinggi Gereja Gereja Yang Besarlah Jemaat Yang Puluhan Ribu Atau Yang Sejuta Aku Tidak Mau Sederhana Saja Bagus Sederhana Kita Maunya Sederhana Tapi Kita Tidak Bisa Emitting Christ Itu Namanya Kita Hamba Tuhan Yang Males Males M-A-L-A-S Males Eh Malas Bukan Les Malas Ya Sedara Karena Kita Tidak Mau Punya Inovasi Kita Tidak Mau Punya Gebrakan Kita Harus Punya Gebrakan Kita Harus Punya Inovasi Dalam Hidup Kita Jangan Meniru Orang-orang Lain Melayani Pekerjaan Tuhan Kadang-kadang Itu Tidak Betul Saya Tidak Katakan Seluruhnya Tidak Betul Tetapi Harus Ditimbang Mana Yang Betul Boleh Ditiru Mana Tidak Betul Tidak Boleh Sedara Sedara Mengajari Anak Sedara Juga Demikian Anak Tetangga Tidak Beres Tidak Jujur Tidak Betul Sedara Marah Sama Anak Sedara Kamu Tidak Boleh Main Sama Dia Nanti Kamu Tidak Baik Sama Seperti Dia Nah Disini Kita Melihat Bahwa Seringkali Kita Tidak Mempunyai Keberanian Dan Kebijakan Dari Tuhan Ya Sedara Itu Sebab Saya Ingen Mengajak Semua Sedara Untuk Imitating Christ Sudah Tinggal Niru Tinggal Nyontoh Saja Ya Tinggal Nyontoh Berhasil Amen Itu Saja Tidak Sulit Iblis Membisikin Kita Enggak Mungkin Kamu Manusia Yesus Itu Allah Alkitab Mengatakan Iblis Percaya Yesus Itu Allah Dan Iblis Bergetar Gemetar Di Hadapan Nama Tuhan Yesus Iblis Saja Percaya Loh Kepada Tuhan Yesus Gimana Masa Saya Kurang Percaya Anda Kurang Percaya Ya Tidak Boleh Itu Tidak Boleh Saudara Yang Kekasih Kita Masuk Lebih Jauh Lagi Haruskah Kita Meniru Kristus Nah Saya Mengulangi Lagi Pelajaran Pada Tiga Minggu Yang Lalu Haruskah Kita Meniru Kristus Harus Menjadi Anak Tuhan Harus Belajar Meniru Kristus Imitating Christ Kalau Saya dan Saudara Mengaku Sebagai Anak Tuhan Yang Melayani Tuhan Kita Meniru Duniawi Kita Meniru Orang Lain Tidak 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 Klopkan Tidak Berkenan Makanya Kalau Kita Melayani Pekerjaan Tuhan Kita Anak Tuhan Yang Menghambakan Diri Kepada Bapak Kita Supaya Bapak Menyayangi Kita Seperti Menyayangi Anaknya Sendiri Maka Kita Harus Meniru Kristus Jadi Harus Pertanyaannya Tolong Dijawab Haruskah Kita Meniru Kristus Harus Dalam 1 Korintus 4 Ayat 16 Sekali lagi Kita Akan Baca Mohon Seorang Sudara Suka Membacakan Bagi Kita Saya Mau Meyakinkan Sudara 1 Korintus 4 Ayat 16 1 Korintus 4 Ayat 16 Sebab Itu Aku Menasehatkan Kamu Turutilah Teladanku Amen Terima kasih Ibu Yadi Sebab Itu Kata Paulus Sebab Itu Aku Menasehati Kamu Aku Menasehatkan Kamu Turutilah Teladanku Wah Apakah Paulus Sedang Membanggakan Dirinya Tidak Karena Nanti Ada rentetannya Ini Karena Dia itu Sudah Niru Kristus Dia Mengatakan Karena Aku Niru Kristus Jadi Aku Minta Kamu Muridku Niru Sama Aku Begitu Sehingga Kamu Niru Sama Kristus Melalui Aku Ya Saudara Nah Disini Kita Melihat Polanya Sudah Ada Ya Jadi Patronnya Sudah Ada Istri Istri Saya Pastor Shining Saya Boleh Katakan Dia itu Mengerjakan Apa saja Bisa Ya Menjahit Istimewa Bisa Masak Istimewa Bisa Bertukang Bisa Ya Segala Macam Pekerjaan Pekerjaan Laki Pekerjaan Perempuan Bisa Nah Saya melihat Kalau Pastor Shining Almarhum Dia Membuat Baju Ataupun Membetulkan Baju Ya Karena Sudah Banyak Pekerjaan Kami Berdua Sudah Sibuk Sekali Setiap Hari Dia Tidak Mungkin Membuat Sendiri Detailer Kan Ya Ada Penjahit Yang Menjahitkan Tetapi Kalau Enggak Cocok Mesti Didedel Dibikin Sendiri Diperbaiki Sendiri Dulu Ketika Masih Di Jalan Jambon Pekerjaan Kami Masih Cuma Sedikit Domba Domba Cuma Sedikit Pakaian Anak Anak Pas Sya Yang Bikin Ya Dan Bagus Hasilnya Bagus Nah Saudara Dia Pakai Apa Dia Pakai Blat Ataupun Patron Sehingga Tinggal Oh Ini Anak Nomor Satu Melkah Begini Ya Patronnya Begini Nanti Perkara Model Itu Nomor Dua Pokoknya Patron Itu Ukuran Sehingga Pas Sehingga Bisa Betul-betul Bagus Pada Bodi Pada Tubuh Anak Nomor Dua Matthew Patronnya Begini Anak Nomor Tiga Rema Patronnya Begini Nah Nah Itu Sudah Sudah Ada Polanya Sudah Patronnya Tinggal Dikembangkan Saja Tirulah Aku Kata Paulus Kamu Nanti Melayani Kalau Kamu Niru Caraku Kamu Akan Hebat Kenapa Kamu Bisa Hebat Karena Aku Niru Sama Tuhan Nah Aku Niru Kristus Jadi Aku Akan Hebat Sama Seperti Kristus Sama Seperti Yohanes 14 12 Nah Kalau Kamu Niru Aku Kamu Akan Sama Seperti 14 12 Yohanes 14 12 Ya Mereka Kasih Dalam 1 Korintus 11 Ayat 1 Mohon Seorang Sudara Bacakan 1 Korintus 11 1 Jadilah Pengikutku Sama Seperti Aku Juga Menjadi Pengikut Kristus Amin Amin Terima kasih Bapak Yosef Jadilah Pengikutku Dalam Bahasa Inggris Katakan Be Imitate Like Me Because I Imitate Christ Cuma Bahasa Indonesia Katakan Pengikut Harusnya Peniru Peniru Orang Yang Niru Jadi Dia Mengatakan Tirulah Aku Karena Aku Niru Kristus Jadi Sebetulnya Ini Ayat Dalam Bahasa Indonesia Tidak Tepat Bukan Pengikut Tetapi Peniru Nah Jadilah Peniruku Sama Seperti Aku Menjadi Penirunya Kristus Jadi Ini Penting Sekali Itu Sebab Dia Mengatakan Pada Murid-muridnya Pada Domba-dombanya Di Korintus Tirulah Aku Kamu Harus Niru Aku Supaya Kamu Mendapat Pahala Mendapat Berkat Mendapat Kuasa Seperti Aku Puji Tuhan Itu Sebab Kembali Pada Yohannes 14 12 Tidak Heran Allah Bisa Pakai Hambanya Yang Taat Dan Imitating Dia Hamba Yang Niru Dia Pasti Kuasanya Besar Pasti Saya Belum Mencapainya Tapi Saya Sedang Meniru Saya Sedang Belajar Meniti Menirunya Karena Saya Ingin Terpenuhi Ayat Ini Kepada Saya Saya Yakin Saudara Juga Demikian Amen Yang Percaya Beri Tepuk Tangan Bagi Tuhan Haleluya Mereka Kasih Di Dalam New Testament By Movat 1 Korintus 11 Ayat 1 Itu Ditulis Demikian Singkat Cepat Copy Me As I Copy Christ Wah Pendek Sekali Ya Kayak Mesin Foto Copy Cepat Copy Me As I Copy Christ Itu Mofat Yang Menterjemahkan Perjanjian Baru Dengan Kata Kata Yang Singkat Ini Jadi Saudara Ini Bukan Sesuatu Hal Yang Muskil Ataupun Yang Impossible Yang Tidak Mungkin Ini Hal Yang Mudah Sebagaimana Anda Masukkan Sebuah Surat Ataupun Naskah Kepada Mesin Fotokopi Keluarnya Nanti Sama Saya Mau Tanya Sama Apa Tidak Sama Ya Oh Belum Tentu Nanti Kalau Saya Fotokopi KTP Saya Foto Saya Aslinya Foto Saya Hasilnya Nanti Keluarnya Fotonya Yosep Itu Kira-kira Mesin Fotokopi Apa Bukan Fotokopi Tapi Penipu Mesin Penipu Para Kekasin Jadi Itu Mesin Fotokopi Seperti Apa Masuk Di sana Keluarnya Seperti Itu Dia Tidak Punya Otak Untuk Merubah Sendiri Dia Tidak Punya Ide Untuk Membuat Sesuatu Karangan Desain Yang Lain Ini Mudah Dimengerti Jadi Harap Sudara-sudara Memperhatikan Saya Sudah Hampir Terakhir Ini Adalah Dua Slide Terakhir Tirulah Kristus Maka Anda Mampu Kalahkan Mereka Katakan Luar Biasa Jadi Kalau Saya Tidak Meniru Kristus Saya Tidak Bisa Mengalahkan Mereka Siapa Iblis Mereka Siapa Orang-orang Yang Bermaksud Merusak Pekerjaan Tuhan Saya Harus Berani Melawannya Anda Harus Berani Melawannya Ya Sudara Kenapa Karena Kita Meniru Kristus Supaya Apa Supaya Kuasa Allah Dinyatakan Pada Kelemahan Kita Jangan Diam Aja Biarin Terserah Tuhan Tidak Bisa Anda Dan Saya Harus Menghandlenya Supaya Apa Supaya Orang Ini Bertobat Supaya Orang Ini Tau Supaya Dia Tidak Main Dengan Pekerjaan Tuhan Supaya Sampai Tuhan Mengutuki Dia Lebih Cilaka Lagi Lebih Baik Dia Berhadapan Dengan Kita Orang Daripada Dia Berhadapan Dengan Allah Itu Sebab Anda Dan Saya Kita Harus Mempunyai Ketegasan Dengan Kebijaksanaan Allah Ya Maka Kita Sudah Meniru Kristus Kalau Kita Meniru Kristus Kita Mendapat Kemenangan Dan Pahala Dari Kristus Katakan Luar Biasa Saya Tulis Dengan Kata Sakti Jadi Sakti Beriman Pada Yesus Itu Jadi Sakti Kalau Saya Tidak Beriman Sesuai Dengan Yohanes 14 12 Tadi Saya Menjadi Apa Saudara Menjadi Apa Tetap Pendeta Tetap Gembala Penginjil Masih Tetap Guru Alkitab Masih Tetap Tetapi Tidak Sakti Tidak Ada Hak Dan Otoritas Sedara Itu sebab Firman Yang kita Pelajari Itu harus Memberi Keberanian Dan Kuasa Kepada Kita Aku Memberikan Kuasa Kepadamu Kata Yesus Sebelum Naik Ke Sorga Terangkat Pada Kenaikan Kristus Pada Murid-murid Yang berkata Kabarkan Injil Sampai Ke Ujung Bumi Sesungguhnya Aku Menyertai Kamu Sampai Pada Akhir Zaman Aku Memberikan Kuasa Kepadamu Karena Segala Kuasa Sudah Diberikan Bapak Kepadaku Ya Sedara Jadi Kita Harus Berani Jangan Menjadi Seorang Hamba Tuhan Penakut Tetapi Harus Pemberani Kenapa Pemberani Karena Peniru Kristus Saya Adalah Imitator Saudara Harus Jadi Imitator Kristus Ya Peniru Kristus Maka Tekad Keempat Yang sedang Kita Pelajari Kamu Anda Akan Mengalahkan Mereka Akan Terjadi Yang Percaya Beri tepuk tangan Bagi dia Haleluya Ya You can Overcome Them Kita akan Baca Ada dua Ayat Di sana Yang pertama Seorang saudara Suka Bacakan Masmur 20 Ayat Yang Ketujuh Kita Masmur Fasa Yang Kedua Ayat Yang Ketujuh Masmur 20 Ayat Yang Ketujuh Sekarang Aku Tahu Bahwa Tuhan Memberi Kemenangan Kepada Orang Yang Diorapinya Dan Menjawab Dari Sorganya Yang Kudus Dengan Kemenangan Yang Gilang Demilang Oleh Tangan Kanannya Amen Terima kasih Bapak Randy Luar Biasa Sekarang Aku Tahu Semula Kita Tidak Tahu Sebelum Kita Belajar Ini Kita Tidak Akan Tahu Tapi Sekarang Kita Tahu Bahwa Tuhan Memberi Kemenangan Kepada Orang Yang Diurapinya Dan Menjawabnya Dari Sorganya Yang Kudus Dengan Kemenangan Yang Gilang Kemilang Gak Tanggung Tanggung Kemenangan Yang Gilang Gemilang Skornya Itu Sodara Mendapat 100 Musuh Sodara Mendapat 0 Nah Itu Gilang Gemilang Bukan Menang Anda Mendapat 100 Musuh Sodara 99 Itu Rasanya Nyesel Banget Kita Aku Sudah Berjuang Setengah Mati Aku Dapat 100 Musuh Kudapat 99 Itu Tidak Gilang Gemilang Tapi Itu Geleng Geleng Jadi Kita Harus Mendapat Kemenangan Gilang Gemilang Sehingga Dengan Demikian Saya Dan Anda Seperti Ayat Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Oleh Tangan Kanannya Amen Oleh Tangan Kanan Dari Tuhan Saya Dan Anda Bisa Mampu Pasti Ya Bisa Mampu Pasti Katakan Bisa Mampu Pasti Ya Jadi Jangan Cuma Bisa Sebagai Satu Harapan Ya We Waste And We Hope That We Can But We Have And We Have To Believe We Have The Truthness Of Jesus Christ That We Can We Can Achieve We Can Success We Can Overcome Sedara Jadi Kita Pasti Akan Bisa Jadi Disinilah Rahasia Dari Keberhasilan Seorang Habat Tuhan Kalau Dia Meniru Kristus Dia Nggak Ngarang Dia Nggak Usah Mempelajari Dia Niru Kristus Saja Dia Akan Dimuliakan Dan Dia Akan Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Yang Percaya Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Ya Ayat Yang Kedua Para Kekasif Mohon Dibacakan Dari 1 Yohanes 5 Ayat 4 5 1 Yohanes Pasal Yang 5 Ayat 4 5 Sebab Semua Yang Lahir Dari Allah Mengalahkan Dunia Dan Inilah Kemenangan Yang Mengalahkan Dunia Iman Kita Siapakah Yang Mengalahkan Dunia Selain Daripada Dia Yang Percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Amen Terima kasih Ibu Sindi Sebab Semua Yang Lahir Dari Allah Lahir Dari Allah Itu Imitating Christ Imitating God Jadi Anak Saudara Itu Imitasinya Saudara Betul Atau Tidak Kenapa Karena Itu Anak Saudara Bukan Anak Tetangga Tapi Itu Anak Saudara Bukan Anak Bekas Pacar Tidak Anak Saudara Sehingga Dengan Demikian Saudara Saudara Mendapatkan Hal Ini Siapa Yang Lahir Dari Allah Artinya Genetika Tuhan Sifat Karakteristik Tuhan Kita Dapat Dan Kita Menirunya Dia Akan Mengalahkan Ya Saudara Mengalahkan Dunia Ya Luar Biasa Katakan Saya Harus Mengalahkan Dunia Dengan Cara Saya Meniru Kristus Ya Jelas Dan Mudah Ya Para Kekasih Nah Kemudian Disebutkan Siapakah Yang Mengalahkan Dunia Selain Daripada Dia Yang Percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Wow Ya Jadi Kepercayaan Kita Iman Kita Kepada Kristus Itu Dasiat Sekali Para Kekasih Jangan Sampai Kita Tidak Mempunyai Iman Yang Begitu Teguh Kepadanya Kita Harus Mempunyai Iman Yang Begitu Teguh Kepadanya Katakan Amen Sebagai Penutup Saya Menyimpulkan You Overcome Them Judulnya Ayat Nomor Empat Tekad Yang Keempat Adalah You Can Overcome Them Tetapi Sebagai Kesimpulan Saya Rubah Kalimat Ini Frase Ini Saya Rubah Dengan You Overcome Them Kamu Kalahkan Mereka Jadi Bukan Can Lagi Tidak Ada Can Lagi Tidak Ada Bisa Lagi Tidak Tetapi Pasti Katakan Pasti Jangan Ciut Hati Saudara Menghadapi Semua Gelombang Percobaan Pencobaan Di Dalam Hidup Dan Pelayanan Jangan Kecil Hati Saudara Karena Saudara Merasa Kurang Ini Gak Dapat Ini Belum Bisa Beli Itu Belum Ada Tabungan Uang Bagaimana Umur Saya Sudah Segini Saudara Abaikan Itu Semua Tirulah Kristus Maka Kristus Yang Bekerja Kepada Sudara Ini Pengalaman Saya Sekian Puluh Tahun Selalu Saya Mengalami Tidak Pernah Tidak Itu Sebab Orang Yang Meniru Kristus Dia Boleh Hidup Enteng Karena Dia Tidak Berusaha Sendiri Dia Meniru Dia Berhasil Ya Saudara Lucu Pengalaman Saya Sampai Diketahuin Oleh Pastor Syaini Istri Saya Almarhum Saya Dua Kali Itu Belanja Alat Alat Sulap S-U-L-A-P Sulap Saya Mau Belajar Untuk Mbahin Sulap Selalu Diketahuin Oleh Pastor Syaini Karena Sulapan Saya Dari Sepuluh Sulapan Yang Saya Pelajari Itu Lima Gagal Beranikah Saya Main Sulapan Di Hadapan Anak-anak Diketahuin Nanti Saya Lalu Pastor Syaini Berkata Sudahlah Ya Berhenti Tidak Usah Belajar Sulap Belajar Alkitab Saja Padahal Maksud Saya Belajar Sulap Untuk Menyenangkan Cucuk-cucuk Saya Kalau Ketemu Kalau Kumpul Saya Kasih Sulapan Ada Yang Berhasil Ada Yang Gagal Kalau Gagal Mereka Ada Ketawa Ya Saudara Jadi Saudara Saya Tidak Bisa Meniru Contohnya Padahal Kalau Saya Sudah Beli Alatnya Itu Tinggal Gampang Menjalankan Tetapi Kadang-kadang Saya Itu Kelupaan Atau Belum Waktunya Sudah Saya Buka Nah Ini Tukang Sulap Yang Gagal Karena Saya Tidak Sesuai Jadi Anak Dan Cucuk Saya Semuanya Menjadi Ketawa Bahwa Sayalah Yang Disulap Jadinya Ya Para Kekasih Disulap Dari Berhasil Menjadi Gagal Para Kekasih Disini Kita Melihat Kalau Saya Tidak Niru Kristus Ya Saya Gagal Gampang Sampai 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 Sebab Sebab Ajakkan Saya Hanya Mereka Yang Meniru Kristus Akan Berkemenangan Ya Sebab Ayat Yang Kita Baca Tadi Siapakah Yang Bisa Mengalahkan Dunia Iman Kita Iman Dapat Dari Mana Yaitu Orang Yang Percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Terus Anda Dan Saya Percaya Yesus Adalah Anak Allah Digabung Dengan Yohanes 14 12 Kita Tinggal Niru Selesai Ya Mudah Sekali Dan Semuanya Akan Luar Biasa Mengherankan Istimewa Yang Paling Heran Saya Sendiri Anda Sendiri Itu Kita Orang Paling Heran Ya Sedara Kalau Orang Lain Heran Terserah Mereka Tapi Yang Paling Heran Kita Orang Sendiri Bahwa Apa Yang Aku Tiru Kok Berhasil Luar Biasa Sedara Ketika Saya Masih Anak Itu Pada Waktu Itu Berarti Saya Umur Lima Tahun Tahun 1955 Saya Masih ada Di Surabaya Waktu Itu Kami Sekeluarga Masih ada Di Surabaya Papi Saya Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Madiun Kira-kira Tiga Jam Perjalanan Darat Dari Surabaya Kalau Sekarang Kalau Dulu Empat Jam Nah Waktu Itu Saya Kelas Nol Taman Kanak Kanak Belanda Pada Waktu Itu Tahun 1955 Pertama Kali Di Indonesia Seorang Yang Memiliki Bekri Yang Besar Dan Berhasil Dan Kaya Mendatangkan Mesin Pembuat Donat Mesin Pembuat Donat Pertama-tama Di Surabaya Saudara Dan Dia Memasang Mesin Itu Pada Etalasia Kaca Yang Besar Sehingga Orang-orang Pada Kepingin Ngeliat Padahal Itu Bikinnya Sederhana Sekali Sistem Robotik Yang Paling Kuno Dan Paling Primitif Kalau Menurut Pikiran Saya Sekarang Tapi Dulu Sudah Canggih Sehingga Orang Pada Dalam Bahasa Jepang Gumun 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 Itu Artinya Heran Terperanjak Sedara Dan Orang Yang Antri Mau Beli Saya Yakin Mereka Bukan Beli Bukan Mau Beli Ngicipin Rasanya Tapi Kepingin Mereka Itu Melihat Ini Yang Aku Beli Ini Aku Melihat Cara Bikinnya Ya Itu Dari Mata Rantai Itu Tepung Dimasukkan Otomatis Dimasukkan Air Susu Telur Juga Tiba-tiba Dibuka Itu Telurnya Sehingga Dicampurkan Dengan Mesin Diaduk Dikasih Ragi Dan Kemudian Dipanaskan Dihangatkan Pada oven Dan keluar Sudah citaan Kecil-kecil Dan Terus Kemudian Berjalan Dengan Minyak Jadi Itu Meluncur Dengan Minyak Masuk Kepenggorengan Digoreng Disitu Ada Lengan-lengan Yang menggoreng Kemudian Ditiriskan Ditiriskan Dalam bahasa Belanda Dientas Dientas Nah Terus Kemudian Ditaburi Dengan Gula Diatasnya Mesin Semua Taburi Dengan Gula Kemudian Pelayan Pelayan Bekrenya Mau beli Berapa Olima Langsung Dimasukkan Pada Dusnya Atau Pada Kantongannya Itu Orang Heran Sekali Tahun 1955 Saudara Sekarang Semua orang Bikin donat Pakai cara Begitu Pakai mesin Itu Sudah Gak usah Dapat kerja Lagi Sudah Pasti Bersihnya Pasti Jadinya Tidak Akan Kecampuran Kacau Dan lain Sebakainya Tidak Karena Semua Sudah Steril Pada Satu Pada Satu Unit Yang Compact Mesin Pembuat Donat Para Gekasih Ini Satu Contoh Ini Juga Termasuk Imitating Dicetak Aja Caranya Ya Begitu Jangan Sampai Terputus Akan Berhasil Sehari Dia Menghasilkan Uang Berapa Ratus Ribu Rupiah Pada Waktu Itu Antrian Sepanjang Di Luarnya Sepanjang Jalan Kalau Sepi Ya Itu Pasti Karena Hujan Kalau Tidak Hujan Pasti Antri Itu Banyak Sekali Orang Surabaya Heran Semua Para Kekasih Kalau Saya Mencontoh Kristus Hasilnya Pasti Bagus Karena Apa Karena Dari Sorga Pelayanan Kita Pasti Berhasil Kenapa Karena Dari Sorga Dua Kita Pasti Dipercaya Lebih Banyak Oleh Tuhan Ya Setelah Mereka Mempunyai Satu Mesin Karena Laris Sekali Mereka Beli Satu Lagi Mesin Buka Cendela Sebelah Sana Kasih Kaca Besar Satu Mesin Lagi Di Sana Wow Sehari Bisa Dua Kali Lipat Dapatnya Saudara Yang Kekasih Kalau Kita Bisa Dipercaya Karena Kita Imitating Christ Tuhan Akan Memperbesar Wadah Kita Jemaat Kita Kepercayaan Tuhan Kepada Kita Dan Berkat Kita Juga Yang Percaya Katakan Amen Tuhan Memberkati Kita 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 Akan Tuduk Kepala Kita Akan Masuk Dalam Doa Bapak Yang Baik Dalam Sorga Hamba Telah Menyampaikan Sedikit Dari Isi Hatimu Biara Para Kekasih Bersama Dengan Hamba Kau Berkati Dan Kami Bertekad Kami Meniru Engkau Saja Diberkatilah Para Kekasih Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dan Penebus Kami Dan Kita Yang Percaya Yang Tuhan 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 Terima kasih.